Aku berharap engkau mengerti di hati ini hanya untuk CPNN Oh bukan Pak Jokowi ya? Oke Pak Jokowi Bilangnya seperti ini Beritanya apa? Istri Ferdi Sambo ngotot lanjutkan kasus dugaan pelecehan, Hotband Paris bilang begini Lagi-lagi Hotband Paris memberi tangkepan Lagi-lagi di puncaannya itu terkait dengan berita Ferdi Sambo Nah Salam Sobat Negeriku balik lagi bersama kami tentunya hanya di reactionjapanen.com Ada cerita dibalik berita Saya kaya ngeliat Mas Yudin ini seperti ngeliat Dek Varel ya Yang kemarin ini Yang viral di depan Pak Jokowi anak kecil tuh ya Anak kecil luar biasa Oke Mas Yudin reaksi kali ini kita membahas beberapa berita Sebelum kita awalnya reaksi ini saya mau mengucapin selamat HUTRI yang ke-77 Buat ini Merdeka 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 Arti Merdeka buat kamu apa Mas Yudin? Terlepas dari semua masalah HUTANG BEBAN HUTU Ya berita Mas kita lanjut ke berita Ada Asanti yang terkait dengan rumah Terus juga ada yang kemarin baru viral Yaitu Dek Varel yang menyanyikan lagu Ojo dibandingnya di depan Jokowi Geren-geren Pokoknya selengkapnya hanya di reactionjpnn.com Oke berita kelima diawalnya dengan siapa? Dari Asanti dan Anang Hirmasyah yang terkait dengan rumah Ada gini Mas beritanya Coba Anang Hirmasyah dan Asanti jual rumah dengan harga 60 miliar Begini faktanya Geren-geren Aku baca yang beritanya Mas ya Pasangan Asanti dan Anang Hirmasyah mempertimbangkan niat untuk menjual rumah yang berada di Cineri Depok Suami istri itu tidak masalah apabila ada yang hendak membeli rumah tersebut Kalau ada yang mau membeli silahkan Kata Asanti saat berada di salah satu channel Youtube Pelantu jodoh itu juga mengucapkan alasan dirinya dan Anang Hirmasyah Enggan ragu menjual rumah tersebut Karena menurut Asanti rumah Cineri itu punya banyak kenangan dalam perjalanan dari mereka Rumah itu kenangan susah bareng disitu Ucap Asanti Asanti juga menyebutkan dirinya dan Anang juga gak bermasalah Mas jika harganya itu layak Jadi mereka itu mintanya itu sekitar 60 miliar Crazy 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 Itu kan viral waktu pembangunannya ya Iya Ada pilar-pilarnya Ada katanya mau ada supermarketnya disitu ya Iya dulu waktu awal-awal itu di infotainment Terus nanti ada kasir-kasirnya gitu Enggak kasirnya orang-orangnya dia juga gitu Kira-kira seperti itu Oke menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih ya kalau suatu ada kenangan itu pasti juga gitu Iya lebih baik gak usah lah ya Oke 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 Guys close Kita sudah sampai berita nomor 4 Wah ini berita yang paling aku seneng banget Nah iya semua kayaknya seneng bahagia kali ini ya Aku apa-apa lagi gitu Cuma PSB aja yang tidak hadir sayang sekali Iya sama Ahad, Ahaye Ahaye iya Ya mungkin ada kesibukan di Di Malaysia? Kurang tau mas Jadi PSB itu waktu datang HUT Kirap Buddha ya Di Istana Semua datang petinggi-petinggi negara Terus apa namanya pejabat-pejabat negara Terutama tamu-tamu spesial PSB ada di Malaysia Oh ada di Datang ke pertandingan voli antar UKM Malaysia dan Grup Malaysia Tapi bukan itu yang kita bahas Iya Yang berita kali ini adalah Yang dibawakan di Farel Prayoga Wah Yaitu Ojo dibanding G Penyanyi paling favorit Penyanyi paling favorit Dari Banyuwangi Lagu itu cipta nya Abah Lala Yang sempet di Abah Lala itu juga sempet Sampai nangis karena lagu ini Nguliat itu ya? Dinyanyi di depan presiden Apalagi liriknya yang terakhir itu pas Pas banget itu Dibanti hanya untuk Pak Joko Coba gimana? Yang Huuu Mokong ini Koti pandeng-panden ke Saeng-saeng ke Ya mesti kalah Tako ya o Tako ya o Tako ya o berharap engkau menghati di hati ini hanya untuk CPNM Oke Pak Jokowi yang joget banyak sekali saya yakin itu pas pampres kalau nggak pakai masker sambil nyanyi itu dia yang paling menarik adalah yang mbak peraganya nah penerjemah itu penerjemah itu menerjemahkan dari bahasa Jawa itu bahasa isyaratan itu keren banget dan dia juga itu namanya Mbak Widi Mbak Widi memang dia aktifis buat bantu-bantu seperti itu di sekolah kesenian Oke kemarin pecah-pecah gawat-gawat-gawat disini Mas ada juga komentar dari OKSGR Bravo Jenderal Dudung salam NKRI mantap ada lagi ya ada lagi Mas satu lagi yaitu dari Adewi Harna hebat viral bisa menghibur para pemimpin bangsa hingga tidak bisa menghibur dari dinamika ketegangan man crazy 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 top viral yoga Oke kita sudah mencapai puncak berita nomor tiga pekan ini di reaksi minggu ini ya ada link pendaftaran honorer di Google form BKN kembali bersuara wah ini lumayan cukup pelik ya ada yang pendaftaran honorer di Google form ini bukan berasal dari siapa nih Nah makin banyak saja informasi terkait seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kera atau P3K beredar di media sosial parahnya ada informasinya tidak jelas sumbernya tetapi malah dipercaya oleh honorer Nah terakhir ada link pendaftaran honorer di Google form yang ramai beredar di grup-grup honorer pendataan tersebut bukan hanya untuk guru tetapi juga non guru penjelasan seperti ini dari apa namanya Bu Hattie Kustianingsi ini ini ada yang share Google form pengisian data honorer K2 atau non-K2 pegawai tidak tetap atau PTT guru tidak tetap atau GTT pegawai non-PNS semua tenaga non-ASN disuruh mengisi formulir tersebut kata ketua guru eh forum guru honorer negeri lulus Pesingrat seluruh Indonesia lanjut ibu itu tahu kalau itu bukan resmi pemerintah itu sebabnya dirinya sudah terus mengedukasi kepada teman-temannya untuk tidak mengisi formulir yang bukan dari pemerintah karena ditakutkan itu ada orang iseng ingin mengambil data-data dari teman-temannya lalu bikin link Google form supaya ngisi-ngisi data dengan iming-iming untuk masuk-masuk selektif PNS ini oh ini bahaya ada ini harus tidak ini soalnya masuknya ke kriminal karena ini mengatasnamakan negara-negara lembaga negara oke untung BKN langsung cepat memberi klarifikasi pokoknya untuk lebih tetap hati-hati untuk semua pelamar kerja atau untuk masuk ke ISN dan non-ASN oke itulah sekitar kiranya ya apa untungnya BKN lebih cepat teranggap untuk memberi klarifikasi bahwa itu adalah link palsu dan ini harus ditindak lanjuti ke kriminal karena mengatasnamakan lembaga negara oke guest clause nah kita ini berita kali ini berita memilukan dia memalukan dan memilukan sempat viral juga di sosial media sampai saat ini juga nah headline seperti ini kasir alfamat dipaksa minta maaf oleh ibu pengutil coklat hotman siap lakukan ini jadikan kasus beritanya itu seperti itu mas awalnya ada ibu-ibu menggunakan mobil mersi dividiokan oleh kasir alfamat mbak-mbak itu katanya ngutil coklat eh malah setelah kejadian itu mbak-mbaknya malah disuruh minta maaf klarifikasi dengan alih-alih bahwa ngeliat kita juga merasa aduh kok gini ya iya bawa pengacara segala ternyata itu bukan pengacara tapi saudaranya si ibu itu sendiri nah nah ini ini kilasnya aja lah ya lalu si ibu ini juga ternyata pernah ketahuan ngutil di salah satu supermarket terbesar juga ya oke nah pengacara kondang hotman paris memberikan pernyataan sikapnya di sosial media bahwasanya dia siap menolong alfamat untuk menelusuri kasus ini nah terus dia siap membantu terutama dia sosialnya karena kasir alfamat itu ya yang dipaksa meminta maaf diintimidasi gitu ya iya diintimidasi terus dia bilang seperti halo pegawai alfamat kamu hubungi saya jangan takut kata hotman paris dia juga mengatakan kepada pegawai tersebut agar tidak takut melawan ketidakadilan jangan meminta maaf kalau kau tidak merasa bersalah lawan nah sebelumnya video di Cisawok tersebut ya dipaksa meminta maaf kan yang tadi kita kasih tau video itu dibagiin gitu ya ya tapi itu kekuatan netizen ya sampai ketahuan si ibu itu punya usaha apa rumahnya dimana itu ketahuan oke ada komentar gak dari komentar dari Ulfah Ulfah Mbak Ulfah makasih udah baca pegawai alfamat sudah benar kenapa harus minta maaf jangan mentang-mentang orang kaya saya senangnya saja menduduh dengan pelanggaran UUT ya UU IT UIT Ayo hutman paris harus turun tangan untuk membela yang benar terus ada satu lagi yaitu dari Aji Asrul Husein bukan sorry salah salah dari Aryan Oh saya dukung alfamat untuk melawan arokansi pencuri tersebut sudah jelas-jelas melihat coklat malah berani menuntut pelapornya Oke kami juga ya Oke ya case close Halo sempat negeriku kita sudah mencapai puncak berita populer nomor satu oke bilangnya seperti ini istri Ferdi Sambo ngotot lanjutkan kasus dugaan pelecehan hotman paris bilang begini ya lagi-lagi hotman paris memberi tangkepan dan lagi-lagi di puncaknya itu adalah terkait dengan berita Ferdi Sambo nah itu selalu dari beberapa pekan yang lalu Ferdi Sambo Ferdi Sambo Ferdi Sambo crazy 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 nah pengacara kondak hotman paris menyeroti laporan istri Ferdi Sambo Putri Candrawati soal pelecehan seksual ya kan dia melontarkan pernyataan pertanyaan mengenai kasus itu kepada Patra MZ kuasa hukum Putri Candrawati dalam program Hot Room di Metro TV belum lama ini penyuka berlian dan mobil mewah ini mengaku penasaran lantaran istri Irjen Ferdi Sambo itu masih ngotot melanjutkan kasus tersebut dia bilang begini kan yang diduga pelaku almarhum kan sudah meninggal berarti kasus selesai oh iya bener ya tentu ya nah Patra lantas memberi penjelasan bahwa pihaknya hanya ingin penyidikan bisa mengungkapkan peristiwa yang sebenarnya dia bilang begini penyelidikan itu untuk menyelidiki suatu peristiwa penyidikan itu siapa pelakunya nah ternyata dalam perjalanannya tersangka meninggal dunia dia masih kekoh bahwa Ferdi Sambo ini melecehkan si Ibu Putri Candrawati bukan seperti di Sambo mas oh iya si Brigadir J ya Hotman yang penasaran lantas menyinggung soal kasus kematian Brigadir J dia menyebut Putri bisa melapor ke polisi terkait kasus pelecehan seksual tetapi segan memberikan kesaksian terkait kasus Brigadir J yang sebenarnya ya si langsung karit ya ini hal ini iya kalau menurutku sih ya bener yang dikatakan oleh Pak Hotman kan hehehe iya harusnya selesai kasusnya ya apalagi apalagi ada komentar gak dari dosa pentingnya ada mas dari Bapak Hussain Bapak Hussain tanda kutip pelecehan hanya pengalihan pelecehan sama dengan pengalihan isu maksudnya gitu Mas Yud oke itu dari Novianto Butagalu woi wah benar sekali itu Bang Hotman saya sepedapat dengan abang soal pihak putri C yang ngotot melandukan melanjutkan kasus pelecehan seksual tetapi dengan memberikan kesaksian terkait kasus kematian Brigadir J dengan alasan trauma itulah yang aneh ya pokoknya kita apa namanya terus-terus untuk mencari tahu lah pengen tahu netizen Sobat Negeri pengen tahu informasinya lebih valid seperti apa ya baca lah berita jpn.com dan lagi pula harus juga download ya download salah satunya yaitu ada di tempat kelahiran saya itu Jawa Tengah ya coba pakai bahasa Jawa Tengah 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 semangat terus dan kita sadar sampai dimana Pancasila ada di hatimu oke get close